Kepada pembahasan itu, Islih babus sholati fil masjidil abadi Disunakan sholat di masjid yang lebih jauh Walkasir lejam'i dan yang lebih banyak jamaahnya Nah ini jangan dilihat judulnya dulu Jawaban yang cukup mewakili temanya ini mewakili Bismillah Yustahabbu asolatu fil masjidil abadi Disunakan sholat di masjid yang lebih jauh Alladhi yaslami ufihi al-adadul kathiru Yang disana bertemu jamaah yang sangat banyak atau lebih banyak Dasarnya apa? Mari kita cermati dasarnya nih Ini kan pandangan beliau, saya sampaikan sekarang Dasarnya itu yang perlu kita cermati Lima rawahu muslimun al-nabi Musa Kola-kola Rasulullah s.a.w. Dasarnya karena sebuah riwayat dari Imam Muslim Dari sahabat Abu Musa al-Asari r.a. Dia berkata bersata baginda Rasulullah s.a.w. Inna a'zaman nasi fi sholati ajaron abaduhum ilaiha Seutama-utamanya manusia maksudnya kamu muslimin ya Yang berjamaah itu adalah yang paling jauh Maksudnya yang paling besar ganjarannya ya Inna a'zaman nasi fi sholati ajaron Sesungguhnya seseorang yang paling besar pahalanya Dalam sholat adalah Yaitu yang paling jauh jalannya Yang paling jauh jalannya Nah ini Dasar yang pertama Mengapa Disunahkan mencari masjid yang lebih jauh Karena apa Abu'aduhum ilaiha mamsyah itu adalah A'zaman ajaron Yang paling banyak ganjarannya Apa itu ukurannya mamsyah Yaitu perjalanannya Jalannya itu adalah jalan kaki Di riwayat muslim Lainnya lagi Wali marwahu anjabir ibn abdillah al-anazari R.A.W. Kholatil bukong hawla masjid Dari sahabat jambir Teria cerita Ada sebuah sepetak tanah Di dekat masjid yang kosong Maksudnya tidak ada penghuni Tidak ada rumah Hanya lahan kosong Maksudnya cukup luas ya Cukup luas Di dekat masjid Fa'arotha balu salamata An yantakinu ila kurubil masjid Maka waktu itu Bani Salamah Berarti ini beberapa warga Itu pengen pindah Ke dekat masjid itu Maka rencana kepindahan Bani Salamah Untuk hijrah ke tempat dekat masjid itu Didengar oleh Nabi Rasulullah Maka Nabi pun kemudian Berikan pengarahan Inna hu balagoni Anakum turidu Na'antan takilu kurubil masjid Sesungguhnya telah sampai berita kepadaku Bahwa sesungguhnya kalian itu Mengendaki untuk pindah Rumah ke yang dekat dengan masjid Apa benar? Kau lu na'am Iya Betul ya Rasulullah Na'am ya Rasulullah Kau tu'arutna dharika Kami mengendaki Demikian Fakol maka Nabi sabdakan Ya Bani Salamah Wai Bani Salamah Tiarukum tuqtabu atarukum Tempat tinggalmu itu Dicadat Bekas-bekasmu Maksudnya apa? Perjalananmu yang jauh Itu malah di Carat ganjarannya Ini Imam Muslim 665 Ya Itu Dalil yang kedua Jadi itu yang pertama tadi apa? Ganjaran yang Paling besar Yang paling jauh jaraknya Untuk melakukan perjalanan kaki Yang kedua Nabi Malah Mencegah Mengingatkan Tidak usah pindah Ke Dekat mesjid Tapi malah apa? Yang jauh kena apa? Tiarukum tuqtabu atarukum Karena Tempat yang menjauh itu Malah Menjadikan Kamu mendapat pahala yang Besar Tidak diberikan kepada Yang Dekat Hadis yang kedua Ketiga Walimarwahu Asaihani Wagiruhuma Min hadisi Amin Walirata Al-Mutaqaddam Walubay bin Ka'bin Kuala-kuala Rasulullah S.A.W Salatu Rajuni Ma'ar-rajuni Aska Min salatihi Wahdahu Salatu Ma'ar-rajulaini Aska Min salatihi Ma'ar-rajuni Memakan Angsaru Bahwa Ahabu Irallahi Ta'ana Tadi tentang Jarak Ada dua Sekarang Tentang Banyak Jarak Banyak Jarak Sudah jelas Dalinya Tentang banyak Ini dari Sahabat Abu Rairoh Dan dari Sahabat Uwe bin Ka'ab Radyu Anhu Dia berkata Bersebda Baikindah Rasulullah S.A.W Solatnya Seseorang Solat sendirian Bersama Seseorang Berarti Berdua Itu Lebih baik Daripada Solat sendiri Dan Solatnya Bersama Dua orang Lebih baik Daripada Solat Bersama Satu orang Berarti Berapa Tiga orang Apalagi Lebih Banyak Lagi Itu Lebih Disukai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inilah Tiga Buah Hadis Yang Menjadi Dasar Jarak Dan Banyak Lebih Jauh Dan Lebih Banyak Itu Estihbab Lebih Dianjurkan Disukai Allah Subhanahu Gitu Gitu Nah Berarti Kalau Jenengan Misalnya Pernah Pindah Apa Gula Yang Cerda Masjid Berarti Gimana Malah Terbalik Kalau Dasarnya Disini Harusnya Malah Bertahan Di Yang Jauh Ada Yang Gitu Sekarang Ada Yang Gitu Kenapa Kepindah Yang Dulu Dekat Masjid Sekarang Kepindah Iya Saya Saya Pengen Jauh Supaya Jalanya Lebih Jauh Ada Yang Gitu Kita Gak Orna Rata-rata Di Mencintai Gula Perumahan Gitu Misalnya Ada Mesin Yang Gak 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 Gitu Kejendungan Kita Seperti Itu Padahal Apa Kalau Hadis Apa Itu Pernah Betul Terjadi Orang Pengen Pindah Rumah Bahkan Rombongan Banu Salamah Pengen Pindahan Istilahnya Apa Itu Betul Diso Ya Betul Diso Ke Tempat Yang Dekat Dengan Masjid Malah Nabi Malah Mengingatkan Dia Kuali Tiar Hukum Tuk Tabu Ata Hukum Jauh Muda Tempat Tengah Muda Itu Malah Mencatat Banyak Pahala Itu Ya Itu Namanya Estih Bab Disukai Gimana Kalau Ternyata Nikat Nyari Yang Dekat Masjid Yor Rampopo Bully Jurnusnya Apa Ya Jus Bully Tapi Sebaiknya Malah Cari Yang Jauh Tapi Maksudnya Itu Bukan Mencari Yang Jauh Sebenarnya Adi Sadi Bukan Mencari Jauh Jodoh Jodoh Bukan Orang Ingin Pindah Menjauh Tapi Orang Pengen Pindah Men Mendekat Itu Itu Dulu Urusan Jarak Itu Dulu Penjelasannya Jadi Yang Disayangkan Nabi Itu Bukan Orang Yang Rumahnya Dekat Masjid Bukan Nanti Kalau Pindah Gitu Maksudnya Ya Misalnya Ada Rumah Dijual Dekat Masjid Sebenarnya Kali ingat Hadis Ini Saya Cocok Tapi Tidak Jadi Karena Apa Ingat Hadis Nabi Katanya Jangan Dekat Masjid Bukan Gitu Maksudnya Ya Sudah Dekat Biar Tidak Apa Ini Maksudnya Untuk Yang Jauh Jangan Niatnya Pindah Karena Nyari Yang Dekat Masjid Kalau Dari Awal Dekat Masjid Alhamdulillah Gitu Saja Was Suku Rila Gitu Jadi Jangan Satu Yang Kedua Itu Adalah Tuktabu Atar Hukum Jadi Maksudnya Pahalanya Itu Istimewa Dari segi Mamsah Itu Langkah Kakin Ejarannya Itu Gitu Ya Ada Pun Kau Muslime Yang Dekat Masjid Dia Masih Punya Peluang Pahala Masih Banyak Selain Itu Selain Dari Mamsah Langkah Kakinya Banyak Banyak Yang bisa Dilakukan Gitu Jadi Enggak Semata-mata Itu Sumber Pahala Makanya Dia Istibab Nah Itu Mengenai Jarak Jarak Ini Yang Dikritisi Nabi Itu Pindah Dari Jauh Ke Dekat Sudah Jauh Silahkan Tetap Di Situ Yang Dekat Juga Tidak Masalah Silahkan Tetap Di Situ Karena Apa Nanti Kalau Dijelaskan Di Wale Malah Jadi Komplikasi Karena Apa Saya Tanya Dimana Tempat Tinggalnya Nabi Satu Satu Tempat Dengan Mesid Nabi Nanti Abdul Nya Jauh Nanti Nabi Nabi Berarti Malah Tidak Abdul Enggak Mungkin Nabi Bukan Gitu Maksudnya Maksudnya Itu Adalah Kalau Hanya Pindah Dekat Itu Sayang Mengenai Pahala Bapak Jarak Itu Karena Langkah Kaki Gitu Ya Kalau Nanti Sudah Dekat Ya Sudah Dibuat Yang Nyaman Yang Mending Apa Diusahakan Makin Dekat Makin Bisa Menjadi Contoh Pemakmur Masjid Seperti Gimana Yang Dicontohkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wassalam Nah Sekarang Banyak Banyak Ini Contohkan Apa Ini Contohnya Apa Yaitu Bukan Milih Banyak Kalau Mencermati Hadis Ini Itu Bukan Disuruh Pindah Ke masjid Yang Banyak Bukan Coba Dengan Renungkan Kata Katanya Salat Rujuni Ma'ar Rujuni Asgamin Salati Waduh Salatnya Berdua Lebek Dua Salat Sendirian Wasolatu Ma'ar Rujuni Asgamin Salati Ma'ar Rujuni Salat Bertiga Lebih bagus Salat Berdua Dan Begitu Rasulnya Sampai Banyak Berarti Gimana Maksudnya Itu Bukan Kita Disuruh Cari Ke masjid Yang Lebih Banyak Jama'anya Bukan Berarti Apa Kalau Kita Sudah Punya Masjid Gimana Supaya Jama'anya Makin Banyak Kan Begitu Coba Kita Ulang Lagi Salat Rujuni Ma'ar Rujuni Asgamin Salati Waduh Salat Berdua Baik Salat Sendirinya Loh Gimana Masjid Kita Salat Selama Ini Oh Salat Pakai Sistem Borongan Itu Ya Mu'adhin Ya Dia Yang Komat Juga Dia Imam Dia Waktu Salam Imam Komat Waktu Salam Diteleng Jama'i Dilihan Kayak Gitu Bukan Suruh Pindah Maksudnya Terus Terus Tunggu Tunggu Rwami Jama'i Ini Akhirnya Mbak Masjid Malah Tutup Bukan Gitu Maksudnya Maksudnya Berarti Harus Ada Dakwah Upaya Ikhtiar Supaya Jama'anya Tambah Kan Gitu Minimah Dari Itu Dari Dari Satu Menjadi Dua Dua Dari Tiga 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 Empat Selepas Begitu Jadi Nanti Nanti Kalau Begitu Caranya Tidak Pernah Ada Pertumbuhan Masjid Yang Dibutuhkan Mungkin Kalau Contohnya Tadi Itu Karena Apa Karena Ini Kumpel Kumpel Dekat Gimana Kalau Misalnya Mau Dakwah Yang Dulu Indonesia Tahun 500 Masjid Berapa Bu Mesjid Indonesia Tahun 500 Masjid Jumlahnya Berapa Ini Jelas Belum Ada Nabi Lainya 571 Belum Ada Terus Karena Ingat Fatwanya Beliri Jangan Cari Mejid Yang Sedikit Jama'anya Cari Banyak Berarti Apa Tidak Pernah Ada Masjid Di Indonesia Karena Apa Waktu Bangun Gak Enak Conjol Yang Banyak Dimana Yang Banyak Di Mekah Mekah Gak Usah Bikin Masjid Gak Mungkin Begitu Maksudnya Adalah Karena Banyak Terlebih Afdul Ayuk Perbanyak Jama'anya Ya Begitu Bukan Pindah Gitu Ini Untuk Yang Sebab Tentang Bagaimana Apakah Jauh Apakah Dekat Dan Apakah Karena Buru Banyak Harus Pindah Ataukah Memperbanyak Jama'an Yang Ada Dan Terima kasih.